Ini cell ID kita tadi guys Halo guys, selamat datang di channel gue Welcome to Rifki The Cyber Akhirnya, gue telah mencapai pada video Yang sebelum-sebelumnya, gue membahas mengenai radiofrekuensi Untuk scanning, GSM, dan juga untuk reading Apa pasannya dikirim oleh dari BTS 2G GSM, yang dikirimkan kepada handphone kita Dan dapat kita visualkan kepada paket data analyzer di Wireshark Nah, dan gue udah pernah ngomong sama video-video gue sebelumnya juga Bahwa, gue akan menjanjikan sama lo Kita akan mencapai ke video Yang terkait dengan bagaimana men-scanning 4G LTE Dengan menggunakan RTL-SDR seperti ini Hanya dengan ini, kita bisa men-scanning LTE Kita bisa men-scanning 4G Bisa melihat kekuatan sinyalnya berapa Yang bisa kita ingin lihat Nah, bagaimana caranya? Ayo kita akan buktikan Tapi lo jangan lupa Bahwa, pada video-video gue sebelumnya Ada yang part 1, part 2 mengenai GSM Terutama part 1 Lo harus melihat itu dulu Gue sarankan lo melihat itu dulu Jadi, sehingga lo tahu Operating system apa yang gue pakai Bagaimana cara gue menginstallnya Dan dari mana gue mendownloadnya Dan bagaimana dengan cara mudahnya Gue memasukkan ISO tersebut ke dalam virtual box Sehingga lo bisa memakai itu tanpa menginstall apapun Karena operating system tersebut Dragon vocal Itu udah memiliki semua Fitur-fitur utilities mengenai radio Nah guys Biar gue gak banyak bacot, gak banyak omong Yuk, langsung aja Kita mulai Action disini Yuk kita tes Halo guys Sekarang kita akan tes pertama Yaitu nge-track Dari range frequency tertentu Itu manakah yang mendapatkan 4G Nah, oleh karena itu Gue ada handphone gue disini Gue akan buka HP gue ini sekarang Konek kepada 4G Kita akan lihat Dia sebenarnya Di channel ARFCN frekuensi berapa Nah, kalau gue pakai iPhone Maka gue akan menggunakan ini Bintang 3001 Pager 12345 Pager bintang Langsung aja gue enter disini Gue akan lihat Maka gue akan lihat Bahwa gue ada di ARFCN 3774 Nah, ARFCN 3774 ini Kalau gue taruh disini 3774 Berarti Gue ada di frekuensi Downlink 95.740 Nah, tadi gue udah Konekin Gue udah plug Tadi RT-LSDR-nya Nah, berarti yang gue perlu Lakuin adalah Gue mau make sure Bahwa USB-nya Di enable dulu disini Di virtual box Nah, sekarang Gue akan melakukan Scanning Di frekuensi apa? Di frekuensi Yang tertulis disini 95.74 Gue akan bikin 95.7 Pai 95.8 Tau gimana lah Coba kita lihat ya Mesti udah siapin Commentnya Nah, gue akan Scanning dari 95.7 Sampai 95.8 95.7 kah? Nah, kita lihat Di 95.7 Sampai 95.8 Ini Dapat gak 95.74 tadi? Bener gak? Valid kah 4G? Ya, kita lihat aja Ini bacanya Start dari frekuensi ini E6 Artinya Pangkat 6 Megahertz Endingnya Di frekuensi 95.8 Pangkat 6 Megahertz Maksudnya Pangkat N Artinya 10 Pangkat eksponen 6 Megahertz Ini verbose Jadi bisa kita Kelihatan semuanya Gue enter aja Guys ya Langsung aja Cepret Nah Dia scanning Tuning Tuning 95.7 Titik saat Titik 2 Titik 4 Titik Nah Dia akan coba Coba cari Terus Nah Ini Sesuai dengan Yang tadi Apa namanya Sesuai dengan Tadi Yang kelihatan Di Ini gue Mana tadi Nah Hasil Scanningnya Kelar guys Nah Dia mengatakan Bahwa Ketika gue Menjalankan Scanning Scanning LTE Yaitu Cell search Dari star 95.7 Dan eksponen 95.7 Megahertz Yaitu 10 Eksponen 6 Yaitu Megahertz Sampai endingnya 98 Eksponen 98 Megahertz Minus Verbose Verbose Cell ID Cell ID 323 Yaitu Yaitu Kita compare Sama Yang tadi Tuh guys Ya kan Bahwa bener Gue Memang di 323 Tuh Nih 323 Guys Physical ID Matching Sama ini Guys Nah Terus Ininya Guys 95.7 4 Matching Kah 37.7 4 Bener Guys 37.7 4 95.7 4 Ya kan Match Yaitu Match Dengan Ini 95.7 4 Berarti Bener Scanningnya Untuk LTE Aplikasi Ini Berhasil Nah Sekarang Yang gue mau Lakuin Adalah Gue pengen Monitor Khusus Untuk Frekuensi Ini Monitor Kekuatan Sinyalnya DBM Bahkan Mungkin Ada Sinyal Altur Ratio Yaitu Adalah Sinyal Altur Ratio Adalah Rasio Perbanding Sinyal Yang Kita Ingin Berbanding Dengan Noise Kalau Satu Satu Berarti Sama Tapi Kalau Lebih Satu Berarti Bagus Berarti Sinyal Yang Kita Injinkan Melabihi Daripada Noise Nah Ini Caranya Comment LTE Tracker Frekuensinya 957.4 MHz Kita Langsung Aja Jalanin Guys Index 0 Artinya Index Alat RTL Yang Keberapa Saya Tuh Gue Punya 2 3 4 Yang Pertama Karena Cuma Punya Ke Satu Berarti Yang 0 Ini Verbo Seperti Biasa Yuk Kita Jalanin Guys Gue Gak Mau Pake Verbo Coba Media Molem Menjalankan Nah Guys Tuh Ini Cell ID Kita Tadi Guys 323 Ada Ini Guys Terus Ini Signature Rasionya Ya FDD Gitu Jadi Bisa Dimonitor Terus Menerus Pada Partikular Frekuensi Tersebut Dengan Menggunakan Aplikasi Ini Nah Jadi Lo Sudah Punya Aplikasi Untuk Scanning Dimana Frekuensi Yang LTE Ketemu LTE 4G Ketemu Dan Lo Bisa Pada Partikular Frekuensi Tersebut Pen Monitor Dengan Cell Cell ID Misalnya Disini Ketemunya 323 205 Ingat Guys Yang Ketemu Disini Bukan Berarti Semuanya Itu Bisa Aja Denggak Ketetect Ya Kan Karena Lemah Sinyalnya Nah Kalau Gitu Guys Udah Gitu Aja Ya Bagus Lah Guys Nah Lo Sudah Tahu Caranya Bagaimana Men Scaning LTE Lo Udah Tahu Bukan Berarti Lo Stop Belajar Disini Dan Lo Mungkin Bisa Menyuliti Pengetahuan Yang Telah Gue Share Sama Lo Ini Untuk Mungkin Lo Memiliki Bidang Pekerjaan Yang Relevan Dengan Hal Tersebut Oke Guys See you In my Next Channel Take care To Tahu 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 Tahu